Sedara tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak akan berakhir pada 31 Maret ini. Dan ada denda yang menanti loh jika Anda terlambat melapor. Betul, nah jurnalis Kompas TV Diana Valencia dan Juru Kamera, Yanuar Ruslim akan membantu Anda mengingat kembali tata cara dan syarat pengisian laporan SPT pajak dari pojok pajak Gedung Kompas Kremedia, Palmerah Barat, Jakarta. Jelang tenggat waktu pengisian laporan SPT atau surat pemberitahuan tahunan yang tenggat waktunya jatuh pada 31 Maret mendatang. Nah seperti tahun-tahun sebelumnya, Ditjen Pajak RI memberikan layanan berupa pengisian fasilitas ataupun pengisian formulir secara daring yakni lewat e-form dan juga e-feeling. Lalu sebenarnya apa bedanya dua jenis ataupun fasilitas pengisian ini, nanti kita akan berbincang dengan salah satu petugas di sini. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan Anda apabila Anda lupa-lupa ingat, mengingat pengisian SPT ini hanya dilakukan sekali setahun. Jadi apabila Anda datang ke KPP atau kantor pelayanan pajak ataupun pojok pajak seperti tempat saya melaporkan saat ini. Di pojok pajak Gedung Kompas Kremedia, Palmerah Barat, lantai 7 yang dikelola oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3, ini Anda bisa langsung mengisi identitas Anda di meja registrasi, lalu kemudian apabila Anda sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identification Number, ini nanti langsung Anda bisa mendapatkan nomor antrian. Tapi apabila Anda belum memiliki EFIN, kemudian EFIN Anda rusak atau tidak bisa diakses, entah itu lupa kata Sandi atau apapun, Anda harus mengisi formulir aktifasi EFIN seperti yang ini. Mbak, boleh minta formulir aktifasi EFIN ya? Oke, siap, terima kasih. Seperti ini saudara, formulirnya jadi nanti Anda harus mengisi lalu kemudian menyerahkan formulir ini ke loket aktifasi EFIN. Di sini, di pojok pajak tempat saya melaporkan ada dua petugas yang bisa melayani Anda. Lalu setelah EFIN Anda beres ataupun bisa digunakan, sejatinya Anda bisa langsung mengisi laporan SPT di mana saja dan lewat perangkat apa saja. Tapi apabila Anda masih membutuhkan bimbingan ataupun arahan soal bagaimana cara mengisi laporan SPT, nah di sini sudah ada loket ketiga, ada kurang lebih 10 komputer dan juga petugas yang sekiranya bisa membimbing Anda saat proses pengisian SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Nah, saudara, untuk bisa mengetahui sebenarnya kan ada dua jenis layanan atau fasilitas pengisian SPT, yakni EFIN dan juga EFIN. Apa bedanya? Kita akan langsung berbincang dengan salah satu petugas di sini, selamat siang Pak Yudi Wansen. Pak, boleh langsung bertanya ya Pak ya, soal bedanya EFIN dan juga EFIN, Pak. Ya, terima kasih. Kalau EFIN itu memang kita langsung melakukan pengisian di tempat dengan jaringan internet yang tersambung. Tapi kalau EFIN itu kita bisa download dulu bentuknya seperti SPT biasa, nanti offline kita bisa isi, begitu sudah selesai bisa kita upload di jaringan di JP online. Bedanya sih gitu saja. Berarti benar-benar tergantung keinginan dari si pengisi ya Pak, si wajib pajak. Nah, Pak langsung boleh diingatkan kembali pada pemirsa Kompas TV yang mungkin lupa-lupa ingat nih Pak, kalau misalnya kita mau ngisi SPT, apa saja sih yang harus disiapkan? Kalau kita mau ngisi SPT, yang pertama tentunya kalau kita karyawan, jangan lupa 1721A1 yang diberikan oleh bagian personali atau bagian gaji ke kita. Kemudian kalau kita ingat tahun kemarin nomor password kita di DGP online, kita masukkan. Tapi kalau umpamanya lupa password, bisa kita membangkitkan itu lewat EFIN. Nah, nanti dari EFIN ini, kalaupun umpamanya kita mau cetak ulang, bisa langsung ke KPP terdekat. Dengan mengisi formulir, juga kemudian EFIN langsung dicetak di situ. Kalau bisa, bukan bisa ya, harus yang bersangkutan sendiri. Karena EFIN ini sebenarnya sama seperti kunci utama untuk membuka semua laporan-laporan kita di pajak. Itu saja. Oke, siap. Terima kasih Pak Yudi. Ini saya mau langsung beralih berbincang dengan salah satu wajib pajak yang kayaknya baru selesai nih Pak. Siap, terima kasih Pak Yudi. Selamat beraktifitas kembali. Nah, Sobat Kompas TV di sini ada. Halo Mbak, ini baru selesai lapor SPT ya Mbak ya. Mbak, boleh berbincang sebentar ya sama Kompas TV berdiri? Boleh silakan Mbak. Namanya siapa Mbak? Linda. Oke Mbak, tadi baru selesai lapor SPT. Ini tanggal 11 nih, berarti bukan tim deadliner ya? Duh, harus buru-buru. Ini kan nggak tenang gimana gitu. Jadi mumpung di sini disediakan dan ya kita harus buru-buru lah pokoknya. Supaya aman dan supaya terdiri dari denda 100 ribu rupiah ya Mbak ya. Oke Mbak Linda, tadi sudah mengisi. Ada nggak sih masukan ataupun evaluasi gitu untuk pojok pajak di sini? Sebenarnya sih udah enak ya. Maksudnya kita kan nggak perlu ke SPT, ke kantornya gitu kan. Kalau di sana kan kita kayak harus antri segala macam ini udah efisien soal waktu dan biaya juga kan. Jadi menurut aku udah oke sih. Mungkin memang kayak ada sedikit kendala di trouble koneksi gitu sih. Cuman kayak is over nggak apa-apa sih. Terima kasih Mbak Linda. Selamat balik ke Pak Sembali. Nah saudara, sepertinya kebiasaan Mbak Linda tadi perlu ataupun patut ditiru. Kenapa? Tentunya supaya menghindarkan Anda dari denda sebesar 100 ribu rupiah per tahunnya apabila Anda telat melaporkan SPT. Nah bagaimana? Apakah agenda untuk pengisi laporan SPT sudah jadi agenda Anda di hari ini ataupun esok hari? Tentunya lebih cepat lebih baik. Diana Valencia, Yanuarus Lim, Kompas TV, Jakarta.